Di Treskrem Suspolda Jabar berhasil mengungkap jaringan pelaku penjualan obat untuk pasien COVID-19 dengan harga di atas harga eceran tertinggi tanpa resep dokter selama pandemi COVID-19. Sebanyak 5 tersangka ditangkap terkait tindak kejahatan tersebut. Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jabar menangkap 5 orang tersangka terkait penimbunan serta penjualan obat bagi pasien COVID-19 dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Kelima orang tersangka yang berinisial ESF, MH, IC, SM, dan NH ditangkap pihak kepolisian di tempat dan waktu yang berbeda berdasarkan 5 laporan polisi. Menurut Kabin Humas Polda Jabar, Kombes Pol R.D. Acaniago, obat-obatan COVID-19 yang ditimbun dan dijual kembali lebih mahal diantaranya Afigan 200 mg, Favikal 200 mg, hingga Oseltamivir 75 mg. Jenis-jenis obat tersebut disita polisi dengan rincian 104 tablet Afigan, 300 butir tablet Favikal, 7 box berisi 70 tablet Oseltamivir, 1 box Afigan, dan 5 box Afigan. Erdi menjelaskan dalam waktu singkat para pelaku berhasil merauk untung sebesar Rp54.937.000. Yang berhasil diamankan, yang nantinya akan didistribusikan ke Rumah Sakit Partika, AC, dan tempat-tempat yang membutuhkan, tempat-tempat lain, yaitu obat-obatan dengan jumlah total sebanyak 1.704 tablet. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal khusus Pol Dajabar, Kombes Arief Rahman mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan pada tersangka diantaranya menyalahgunakan latar belakang sebagai seorang apoteker. Di salah satu farmasi dengan membeli obat lalu menimbun, kemudian diperjual belikan kembali secara online tanpa resep dokter dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Arief mengatakan jaringan tersebut merupakan jaringan antar daerah. Terbukti saat obat yang dibeli di Bandung kemudian dijual ke Bogor. Dan tentunya, tanpa izin. Perlu saya tambahkan, menunjukkan Pak Pak Bermas dan BKTK. Ada beberapa modus yang dikonekkan. Yang pertama adalah menyalahgunakan background sebagai seorang oknum, apoteker atau supervisor dari sebuah farmasi. Membeli obat, kemudian ditimbun, dan dijual kembali dengan harga di atas air tempat. Itu modus yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan resep palsu. Ini mungkin perlu peraksi kita sama-sama bahwa dimohon kepada para pedagang obat atau potek-potek ini agak lebih hati-hati karena mereka menggunakan modus ini. Akibat kejadian tersebut, kelima tersangka dijerat pasal 196, pasal 197, pasal 198 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan atau pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Atau pasal 62 ayat 1, pasal 10 huruf Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara.